kalau kita hendak menguji hipotesis yang satu arah ya dengan menggunakan SPSS itu untuk uji T tetap sama ya dia two-tile karena memang secara default output SPSSnya tetap two-tile tapi nanti dalam interpretasi kesimpulannya nilai signifikansinya ini dikalikan dengan setengah ya jadi kalau satu arah nilai signifikansinya itu dikali setengah atau dibagi dua misalnya 0,13 ya silahkan dibagi dua ketika menggunakan uji hipotesis satu arah itu jadi kalau memaksakan keluaran dari SPSS untuk uji T nya itu one-tile ya enggak bisa enggak bisa ya karena memang secara default outputnya two-tile tapi kalau mau dalam uji validitas ya itu bisa menggunakan one-tile dan sebenarnya hasilnya sama jadi kalau misalnya two-tile uji validitas kemudian one-tile uji validitas hasilnya pun tetap sama gitu loh ya hanya nanti ketika pada saat perhitungan R tabel ya R hitung lebih besar dari R tabel itu R tabelnya menggunakan satu arah ya menggunakan satu arah jadi kalau menggunakan R tabel itu kan ada tuh yang baris paling atas itu ada sebaris atas baris bawah nah kalau satu arah itu yang baris atas R tabel yaitu satu arah gunakan itu 0,05 0,5 0,1 atau 0,01 dan sebagainya itu lihat yang atas itu kalau satu arah nah kalau dua arah adalah hipotesanya ya menggunakan yang baris ke kedua itu dua arah ya present correlation ya itu bisa menggunakan dirubah menjadi one-tile ya tapi one-tile atau two-tile otonya tetap sama hasilnya kok tinggal nanti bagaimana cara menginterpretasinya saja dirubah disesuaikan gitu nah ini yang biasa sering-sering apa terlupakan ya oleh para peliti atau para mahasiswa jadi menyamakan antara pengujian satu arah dengan dua arah ya sebenarnya itu beda nih makanya kemarin pada waktu melakukan pengujian skripsi banyak yang kena banyak yang keliru disitu ya banyak lu disitu ini menjadi perhatian buat kita semua ya oke bisa dipahami ya sip terima kasih jadi Terima kasih.